Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Halo, Alhamdulillah, baik. Jadi video YouTube kali ini mau ngebahas tentang suatu event. Sebelah gue udah sama kakak gue sendiri. Siapa? Dengan Anz. Oke. Yang mau kita bahas adalah tentang event tanggal 6 Juni. Ada acara Backyard Rest Community yang diadain sama anak-anak Tamiya di Jakarta. Jadi itu tuh eventnya anak-anak Tamiya, guys. Jadi acaranya bakal seru banget. Nah, nanti acara seperti apa akan dijelasin sama anak-anak gue, oke? Sebenernya konsepnya kita sebenernya ingin memberi informasi ke temen-temen bahwa nanti temen-temen itu kita ada temen-temen dari komunitas Tamiya di Jakarta dan sekitarnya lah ya bikin event Backyard Rest Community gathering rest side dumper class. Event Tamiya yang lebih khususkan untuk kelas side dumper. Jadi kelas side dumper itu adalah salah satunya Tamiya lah ya. Hanya beberapa kelas Tamiya tapi memang side dumper ini lagi happening. Jadi ini anak-anak dari Backyard Community ini dari komunitas Tamiya di Jakarta itu mau bikin acara ini. Nanti, Pak Bukatnya kayak gimana. Nanti akan di-share ya. Nanti akan ada di sini. Flyernya akan ada di Instagram-nya. Instastory Instastory. Insta feed-nya di Ans Al Rashid sama di Ed Oksa. Nanti besok kita di tanggal 6 itu bakal ikutin dari awal banget. Ya, restnya dimulai sekitar pukul 10 ya. Tapi kemungkinan nanti ada proses observasi ya. Dari jam 9 lah. Dan kita mungkin kita berdua mau kesanapun pertama mau menginformasikan lah ke teman-teman. Yang kedua memang kita juga menyiapkan ini. Iya. Kita udah siapin. Ini sebenarnya punya kakak saya ya. Jadi memang dia udah Tamiya dari lama banget gitu. Dari kecil? Dari kecil ya. Kalau saya saya baru ngikut dia. Jadi makanya ini sekalian dia juga introduce sama saya. semua tuh besok tuh di tanggal 6. Nah, jadi buat kalian nih yang mau yang lagi santri-santui punya Tamiya daripada weekend nggak kemana-mana ya kan? Iya, betul. Mendingan langsung aja ke Pluid Jansir. Backyard Race Community bener. Get Tring Race Set Dumper Class. Jadi memang plus untuk khusus set dumper. Peserta Race-nya itu 125 ribu dapat 35 race. Nah, 35 race tuh. 125 ribu kalian bisa race 125 kali race. 125 ribu dapat 35 race dapat coffee loh. Ini coffee-nya mantep. Nah, untuk mantep lah pokoknya. Kokoknya rasa kopi. Rasa kopi ya? Rasa kopi ya? Rasa kopi ya? Bukan yang lain ya rasanya. Jadi kopinya Rasa kopi beneran ya? Terus HP bilang misalnya kurang nih. Kalian nih race tapi kurang. Wah kurang nih. Kalian bisa top up itu hanya 60 ribu untuk dapetin 30 race. Jadi untuk race pertama kalian hanya dikenakan biaya 125 ribu untuk 35 kali race plus coffee untuk top up untuk race kemudian misalnya aku kurang nih mau lagi top up-nya hanya 60 ribu kalian dapet 30 race. Informasi yang saya dapet sih seperti itu nih yang di flyer. Tepetul memang dari pihak wanitia pun juga menginformasikan sama seperti yang disini. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa nih? Matep nih. Kita harus tahu nih. Ya race community itu ini disponsorin ada beberapa ya. Ada sponsor yang memang luar biasa lah dari coffee Rexo Floyd Jensen pun juga ada. Sponsornya banyak. Tapi untuk yang support yang main support utamanya adalah Dolphin Tamiya. Jadi Dolphin Tamiya itu salah satu Tamiya shop lah ya. Distributor besar lah. Termasuk besar lah Dolphin itu. Kofinson yang punya itu dia lekasinya di 2 square. Oh Mangga 2 square. Sorry ya Mangga 2 square. Itu di tempatnya Kofinson di Dolphin ya. Jadi yang support itu ada dua. Pertama dari Teknobros anak-anak teknol ya. Itu salah satu komunitas Tamiya terbesar lah di Jakarta. Didukung jual oleh Balvin. Jadi memang luar biasa nih. Untuk supportnya aja luar biasa. Makanya disini nanti hadihannya pun luar biasa. Jadi untuk yang pertama ini juara satunya ini juara satunya 1 juta plus trophy. Wah Juara satunya Bede banget tuh. Mantep tuh. Juara duanya 800 ribu plus trophy. Nah Mayan. Mayan loh. Mayan bergopi. 800 ribu Mayan. Mayan. Dapet trophy lagi. Juara 300 ribu plus trophy juga. Nah lumayan. Nah Jadi juara satu juara dua juara tiga lumayan tuh hadiahnya. Ada lagi juara juara BTO. Nah itu juara juara best time. Best time ya. Jadi nyari nyari waktu tercepat lah. Itu dapat toolbox merek Pekiro. Kalau ini kan memang punya ada ada pokoknya pokoknya itu juga tool books lah. Plus trophy sama best race. Jadi nanti ada race terbaik itu hadihannya 300 ribu plus trophy. Jadi itu semua hadihannya tuh menarik banget. Luar biasa. Buat kalinya nih ya. Nanti bisa lihat di Instagram saya di Anshal Rashid di Instastory lah. di post lah. Pokoknya nanti kalian pantengin aja di Instagramnya at Anshal Rashid sama at Oksa O-X-H-A-A itu acara yang di tanggal 6 ini bener-bener keren banget. Karena sekarang tuh lagi up banget ya Tamiya. Lagi bener-bener artis-artis aja tuh main gitu loh. Jadi yang pastinya ini sih bakalan seru banget. Menarik banget kalian yang weekend gak kemana-mana cuma mau dateng aja gak apa-apa. Kalau misalkan mau ngeres kalian silahkan banget itu malah makin oke. Oh iya ada tambahan lagi. Nah tambahan lagi. Jadi acara ini buat teman-teman yang memang ikut race dia memberikan fasilitas flat parking for racer. Jadi untuk motor untuk mobil kalian hanya dikenakan biaya 10 ribu. Mantap. Kalau untuk motor kalian hanya 5 ribu. Jadi flat parking. Jadi kamu dateng ke Fleet Johnson ikut race nanti mungkin ada panitia yang mengarahkan bagaimana caranya mendapatkan flat parking. Lumayan loh. Lumayan banget. Satu jam 10 selesai jam 6 8 jam. Iya. Udah 7 jam kurang lebih. Flat parking. Jadi gitu aja untuk explainingnya tentang event Tamiya tanggal 6 nanti. Nah nanti akan ada apa nih next video di next partnya kita akan bongkar nih isi Tamiya dari kakak saya. Ini namanya Pitbox. Jadi ini ini apa ya senjata rahasia lah. Ya senjata rahasia secret weaponnya secret weaponnya tiap orang yang main Tamiya lah ya begitu ya. Tepetis memang saya buat pemain profesional tapi kebanyakan racer tuh pasti mempunyai Pitbox dan Pitbox itu bisa salah satu jadi sesuatu yang paling berharga karena memang tanpa ini ya racer gak bisa main gitu. Oke jadi gitu aja buat kalian nih pokoknya siapapun dimanapun yang pastinya kalau weekend kemana-mana silahkan aja langsung ke event Tamiya nanti tanggal 6 dan disana juga ada kita berdua jadi kalau misalkan kalian pengen apa ya in frame juga bisa ya jadi gitu aja oke untuk unboxingnya di next video oke bye bye see you next video bye 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 Terima kasih.